Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Kita akan membuktikan bahwa BSI sudah melaksanakan wajibannya, sudah menunjukkan kepada kami banyak hal yang tadi kami belum tahu, yang kami dapat laporan dari tim kami, Instruktur Tambang dan juga daftar kola bidang. Mudah-mudahan nanti hasil dari Instruktur Tambang kami meneruskan beberapa titik pemeriksaan, laporan terhadap kami bisa memberikan keyakinan untuk menerima dan menyetujui komisioning ini dan juga segera menyetujui hal-hal yang masih belum dan terkenala di kami. Untuk itu kami merasa bangga dan merasa senang datang hari ini karena menghasilkan sesuatu yang bagi kami menambah keyakinan kami untuk mengambil keputusan. Bang HTSC luar biasa. Terima kasih. Tidak keluar ke lingkungan ya, meskipun ditampung dulu di dam 3, dam 2, dam 1. Kalaupun saya itu tumpah, tapi itu tidak kita biarkan. Nah, kita ada konsep identifikasi untuk pertama menghilangkan cyanidanya, cyanidanya, terus menghendapkan base metal. Jadi yang dipakai untuk menghancurkan cyanida di sini itu ada hidrogen peroxide, Pak. H2O2 ya? H2O2, jadi cyanidanya dihancurkan sehingga base metal itu terlepas. Komitmen BSD cukup kuat untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang sustainable. Jadi kita juga melihat beberapa side terkait dengan kegiatan pertambangan itu. Dan BSD sudah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan, walaupun upaya-upaya pemantuan itu terlebih. Terima kasih telah menonton!